Intro Halo pemirsa masih bersama kami dalam program Aku Anak Indonesia Dan kita lanjutkan kembali perbincangan dengan 2 anak berprestasi kali ini Dari SD Muhammadiyah 5 Nah Kera, Kera ini boleh dong bagi tips-tipsnya Kamu gimana cara ngatur waktunya Terus kamu kan semangat banget tuh buat ngafalin Al-Quran Apa sih yang bikin kamu tuh jatuh hati gitu Pengen ngafalin Al-Quran terus gitu Jadi tipsnya itu kalau misalnya mau ngafalin Al-Quran itu Harus dibaca terus Dan apa ya Didengerin juga kalau misalnya mau tidur Itu biasanya saya kayak gitu Makanya saya bisa hafal Ar-Rahman dan Al-Mul Ar-Rahman dan Al-Mul Dan jangan lupa harus dimengerti maksud dari ayat tersebut Jadi kita bisa mengamalkannya gitu Mengamalkannya, waduh kecil-kecil Tapi ini udah keliatan nih calon-calon ustazah nih ya Amin ya Nah Kera, emang Kera dari umur berapa sih Mulai kayak belajar Al-Quran, ngafalin gitu Jadi saya itu dulu pas masih TK tuh belum interest ke Al-Quran Masih ke puisi Saya udah dapet juara satu puisi pas masih TKA Nah saat kelas satu Saya setiap ke rumah nenek kakek saya yang dari ibu Karena kakek dulu pernah hafal Al-Quran Jadinya kakek tiba-tiba ngajak tuh Keira, dengerin ya kakek baca Habis itu disuruh hafalin kan Habis itu saya nanya Surat apa itu? Eang Saya manggilnya Eang kan Surat Anaba Habis itu saya udah Itu pas itu saya masih kelas satu itu Saya masih kelas satu udah ngafalin Anaba Cuman baru lancar-lancar bangetnya itu pas kelas dua Cuman sayang sekali saat itu saya belum bisa touchwitnya Saya belum ngerti apa itu Ikhva Apa itu Izar Apa itu Idugong Saya gak ngerti itu apa sih sebenernya Nah di kelas tiga saya mulai belajar lagi tuh Apa itu Ikhva Hukum-hukum touchwitnya Nah kelas empat baru tuh udah lancar Kelas empat itu di akhir-akhir di pas bulan Ramadan kan libur tuh Mau kelas lima Itu udah hafal sih Tapi pas itu sempet Karena banyak Karena sedikit waktunya untuk ngafalin Jadi saya sempet lupa-lupa dikit Tapi udah dihafalin lagi sekarang Jadi sekarang saya udah Alhamdulillah udah hafal Udah hafal Amatnya juga Amatnya juga Artinya gak sih Gak semuanya cuman yang Ya yang penting-penting aja Yang penting-penting aja Yang enak-enak ya Terus kamu amalin tuh dikit-dikit ya Dikit-dikit Isubhanallah Orang tua kamu gimana? Support banget dong Pas tau kamu udah bisa hafal Dari kelas satu itu Seneng banget Support sekali Support sekali ya Mungkin karena kamu Dengar kakek kamu Hafal Al-Quran Kamu jadi termotivasi Nah setelah saya hafal just 30 itu Saya itu Kan saya tuh sebelum hafal just 30 Sebenernya saya sudah hafal Al-Muq duluan Al-Muq duluan Tiba-tiba Tiba-tiba harus coba hafal Alhamdulillah Tiba-tiba harus coba hafal Alhamdulillah Itu ngefalinnya gimana? Apa pas sebelum tidur? Atau pas lagi sholat juga suratnya dibaca? Kadang-kadang pas lagi sholat suratnya dibaca tapi gak sampe full ayatnya Cuma mungkin sampe ain atau gak sampe beberapa lah sedikit Yang penting tuh didengerin dan dibaca Dengerin dibaca diulang-ulang ya? Iya Kapan aja jadinya? Saya itu dulu tuh kalo misalnya mau pulang sekolah itu kan saya naik bajaj kan? Jadi saya diem-diem kadang-kadang baca surat Al-Muq Oh naik bajaj diem-diem baca surat Al-Muq? Iya diem-diem Berfaedah banget waktunya ya Jadi saya nunggu macet-macet gitu ya Ngapalin ya? Wah ini patut dicontoh nih ya si Kera nih Keren banget Kera lanjutin terus ya Kera ya Nah kalo Raza Raza nih apa nih yang bikin tertarik nih pengen jadi Pengen apa memperdalam ilmu bela diri gitu di tapak suci Apakah ngeliat tayangan TV misalnya banyak kejahatan gitu buat jaga-jaga apa gimana? Pertama saya mikir Kalo saya sudah besar Siapa yang menjaga orang tua saya kalo misalnya ada yang Subhanallah Aduh terharu nih sampe merinding mulia sekali Iya terus gimana? Nah habis itu saya pertama belajar Bela diri karena mikir dari situ saya Saya minta bapak saya untuk dicariin pertama Bela diri itu saya mengikuti taekwondo Lalu setelah SD saya kelas 1 langsung mengikuti tapak suci Tapak suci karena SD nya di Muhammadiyah ya S school nya tapak suci gitu Itu dari level awal banget sampe sekarang ada ininya ga tingkatannya? Apa? Melati 2 Melati 2 Melati 2 Melati 2 Melati 2 Wow keren Udah berapa ini jurus yang dihafal? Banyak? Pertama kira-kira itu 5 jurus lah 5 jurus? Susah ga itu jurus-jurusnya? Lumayan Lumayan Nah biar kalo kamu ga lupa juga Kamu biasanya latihannya pas kapan aja tuh? Apa sama kayak Kera suka curi-curi latihan juga? Kalo misalnya kalo abis pulang sekolah Misalnya abis dikasih ajar guru jurus-jurus Saya langsung praktekan lagi supaya ga lupa Praktekan lagi Iya Subhanallah Nah ini dua-duanya cita-citanya mau jadi apa sih? Kalo Kera mau jadi apa? Kalo udah gede Pengen jadi penulis Jadi saya pengen ngasih pesan-pesan saya tuh lewat buku Biar nanti yang lain bisa terinspirasi Terus saya juga pengen jadi saintis Saya juga ingin menjadi matematikawan Wah dasyat banget ini Visioner banget ya Pengen jadi penulis Tapi dibalik itu Mau memberikan pesan-pesannya gitu ya Saya pengen bisa tahu ilmu biologi Biar saya bisa menyimpulkan Apa itu menurut dalam Islam gitu Matematika juga menurut dalam Islam bagaimana Saya pengen itu biar saya bisa menyimpulkan Luar biasa Ini sampe speechless sih kakak Kalo Raza Apa pengen jadi apa nanti? Kalo saya pertamanya sih pengen jadi Polisi tapi apal Quran juga Polisi tapi apal Quran Nah polisi yang bener ya Yang membela yang bener Yang gak korupsi Pokoknya yang selalu berdasarkan Al-Quran sama hadis gitu ya Insya Allah deh mudah-mudahan apa yang dicita-citakan bisa terwujud ya Amin Apalagi niatnya udah mulia Landasannya juga udah kuat Landasan agamanya Nah kalo Pak Ali nih Ini luar biasa sekali ya Pak Apa ya murid-muridnya Pak Nggak cuma Iya niatannya juga Kelihatan gitu ya luar biasa Nah ini kalo dari sekolah Nilainya apa aja sih yang ditanamkan Terus juga penghargaan apa yang diberikan buat mereka yang udah berprestasi biasanya? Kalau dari sekolah kami memang selalu menilai anak itu semuanya berprestasi Mereka yang mungkin tidak juga berprestasi dalam bidang Al-Quran, dalam juga bela diri mereka pasti berprestasi dalam bidang yang lain Nah itu itu pertama Artinya sekolah selalu menganggap siswa itu berprestasi Di lain sisi juga untuk menstimulus anak-anak berprestasi di sekolah itu ada namanya student of demand Jadi penghargaan bagi siswa-siswa yang terbaik di setiap kelas Ya mungkin ini sudah pernah juga ya Sudah Sudah pernah Pak selalu dapet Malahan saya di awal kelas lima Pak langsung Juli dapet Wih.. Juli langsung dapet Keren Selain itu juga kita Mendokumentasikan prestasi mereka Kemudian menempelkannya di dinding-dinding sekolah sebagai siswa-siswa yang inspiratif Buat siswa yang lain di sisi yang lain juga mereka merasa senang gitu Baik Mereka bisa tampil dan mereka bisa menginspirasi sahabatnya atau teman-teman yang lainnya ya Jadi sangat mendukung sekali ya Iya sekolah dalam Pada prinsipnya sekolah akan selalu mendukung kegiatan anak-anak yang berprestasi Baik ya, terima kasih Pak Ali Nah ini Kera dan juga Raza adalah bukti kalau ternyata siswa-siswi anak-anak Indonesia itu penuh dengan prestasi ya Jadi siapa bilang anak Indonesia nggak berprestasi Ini buktinya anak Indonesia itu penuh dengan prestasi gemilang Nah kita akan saksikan ini penampilan Kera dan juga Keiza Hah Keiza? Raza? Kera dan juga Raza Maaf ya sampai lupa saking terpukau ya Kawin ini sama dua teman kita ini Nah kita akan saksikan penampilan mereka di segmen selanjutnya Tapi kita mohon pamit dulu ya Nampilan mereka itu juga sekaligus menjadi penutup perjumaan kita pada kali ini Nah saya Finyo Liani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas Dan juga teman-teman yang udah hadir hari ini ya Keira, Raza dan juga Pak Guru, Pak Ali ya Terima kasih atas kehadirannya Jangan lupa pemirsa untuk saksikan terus program Aku Anak Indonesia Yang menampilkan siswa-siswi Indonesia berprestasi Kami mohon pamit dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saksikan penampilan mereka setelah yang satu ini Terima kasih